Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ramukah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, melancing tips satgas vaksinasi dan bus vaksinasi, sekaligus memberikan penghargaan kepada 14 RW yang sudah 100% melakukan suntik vaksinasi pada warganya. Acara launching ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara penurunan bendera di Plaza Bali Kota Bogor. Pada selasa tanggal 17 Agustus 2021, tim satgas vaksinasi tersebut diisi oleh para kepala dinas dan lingkup pemerintahan Kota Bogor. Launching bus vaksinasi juga dilakukan langsung oleh wali Kota Bogor, yaitu Kabima Arya Sugiyarto, serta disaksikan pula oleh seluruh unsur Prokopinda. Selain pendekatan pada kelurahan RT atau RW, maka halte-halte peserta vaksinasi ini juga disiapkan. Lalu di hari yang sama, hujan deras mengiringi jalannya upacara penurunan bendera merah putih di balai Kota Bogor. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolesta Bogor Kota, Kombes Pol Kak Susatya Purnomo Chondro. Kak Susatya memimpin para pasukan dan memberikan penghormatan penuh kepada sang Saka Merah Putih saat diturunkan dari tiang bendera. Sementara itu, Wakasat Lantas Polesta Bogor Kota, AKP Kariski Shawaludin, bertindak sebagai komandan upacara. Dan perwira upacara diampu oleh Kasat Samapta, Polesta Bogor Kompol, Kak Otang. Pasukan Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini terdiri dari pasukan gabungan Tiani Prajurit Dempom 31 Bogor, Pasukan TNI Awu Atang Senjaya, Pasukan Yonir 315 Geruda Bogor, Pasukan Satuan Sabahara Polesta Bogor Kota. Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, yaitu Karedi Arahim, Sekdak Kota Bogor, Kak Syarifah Sofiyah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arhar dari TV Promuka, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.